Ya, perpecahan tidak hanya terjadi di P3, tapi juga di Partai Senior, Partai Tua, yaitu Partai Beringin. Tadi malam Presidium Penyelamat Partai Golkar yang diketahui Agung Laksono mengadakan pertemuan tertutup. Yang diadakan di DPP Partai Golkar ini membahas pelaksanaan muciwara nasional di Bali yang dinilai sangat kecurangan dan bertentangan dengan demokrasi. Agung Laksono terus memantau dan mengumpulkan bukti-bukti penyelewengan dalam penyelenggaraan munas yang dimulai sejak 30 November lalu hingga 3 Desember. Agung menanggapi santai jika salah satu hasil munas Bali memutuskan pemecatan semua anggota Partai Golkar yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai. Hal ini disebabkan Presidium sudah lebih dulu memecat Ketua Umum Abu Rizal Bakri dan Sekretaris Jeneral Partai Golkar Idrus Marham. Lalu legalitas atau kekuatan hukum yang mana bang yang akan dipakai ini bang? Abang Presidium Munas bangun suku ke depan ini bang acuan ini bang? Ya kami akan menyelenggarkan munas pada bulan Januari. Ya tentu nanti hasilnya kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Tapi kami akan melakukan munas yang betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip kita berdemokrasi. Berdasarkan agar dan secara anggota partai. Salah satu bukti yang dikumpulkan Presidium Penyelamat Partai Golkar adalah munculnya rekaman yang mirip dengan suara Ketua Komite Pengarah Munas Nurdin Halid. Di dalam rekaman, suara mirip Nurdin itu meminta agar ada skenario rapat yang mempertahankan tata tertib untuk memuluskan pencalonan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum. Betul Felis, bahkan ini tercutus kalimat yang mengesankan bahwa berkelahi pun tidak apa-apa. Kita akan dengar bersamanya, ini berikut kami perdengarkan sedara rekaman yang mirip suara Nurdin Halid. Tidak ada pilihan kita, kecuali kita harus punya tekat hati kita satu, sikap kita satu untuk bersukses kekomunasi. Mereka sekarang masih bergerak, masih terus bergerak untuk. Jadi untuk izin sudah tidak ada masalah, tidak ada masalah, keamanan tidak ada masalah. Saya itu punya pengalaman tahun 11 bulan Januari, Kongres PCC di Dari. Ada yang dimusahin di luar, tapi kita tidak pernah tahu di dalam, itu ada yang di luar. Di hadang sama pacalang-pacalang itu. Nah, mudah-mudahan itu terjadi di kita. Kalau mau demusahin, sekarang akan ada musahin. Tapi yang kita antisipasi adalah, mereka menyusup sebagai peserta di dalam, bikin kewenangan di luar sidang, kemudian memancing keamanan masuk untuk beban. Itu sekedar sekarang. Itu sekedar. Nah, sekarang semua pantai kita antisipasi. Maka di PD 1 memutuskan, kita harus punya jagoan-jagoan di dalam ruang sidang. Dan jagoan-jagoan itu adalah apa-apa sekalian? Saudara-saudara sekalian, dipilih dua orang setiap provinsi. Nanti mau bertambah jadi tiga, jadi empat lah, Bapak. Jadi dua kali tiga puluh empat, enam puluh lapan, itu tidur bersama saya di media. Supaya kita mudah berkomunikasi, kita mudah berkoordinasi. Itu tujuannya. Apa yang harus diperjuangkan? Pertama adalah Tata Tertip. Tata Tertipunas. Ini kunci. Ini kunci. Kalau Tata Tertipunas ini bisa sahabat-sahabat 68 orang ini, sebagai tulang punggung, sebagai jugir, sebagai orang yang ditandalkan untuk menguasai persidangan, tentu tidak ketuk-ketuk DPD, dengan yang lain-lain. Tetapi dengan adanya Florida ini, inilah yang menjadi, apa namanya, garga terdepan. Dalam segala hal. Bergembang dengan argumen tetirian tinggi, menggunakan nalaman yang tinggi, menguasai materi, berkeraibu bisa. Terima kasih. Nah sekarang, nanti Pak Predi, Pak Predi ini adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi Tata Tertip. Tata Tertip kita, ada perbedaan dengan Tata Tertip di Munas Pakam Baru. Kalau di Munas Pakam Baru, jadi saya hanya akan menunjukkan hanya satu pasal saja. Kalau di Munas Pakam Baru, Tata Tertip Munas itu, hanya menyangkut yang kopi paste dari, dari anggaran asal yang buah tangga, kemudian nambah satu poin saja itu kriteria calon ketemu. Kalau sekarang tidak, kita angkat payung hukum untuk prosesi rekrutmen calon ketemu. Kita angkat ke Tertip Munas. Hal yang sangat teknis dan detail itu, itu nambah Baru di Tata Tertip pemilihan. Tata cara pemilihan. Tata Tertip Munas kita ini, pasal 22, pasal 22, pasal 22, pasal 22, Tertip Munas. Kalau itu bapak-bapak, saudara-saudara itu, semua sahabat-sahabat semua bisa berhasil, maka 99 persen Munas selesai. Ini kita sudah sadar semua ya? Ini kita buka-buka aja ya? Siapa menyusup sini? Saya menyusup. Aku dulu. Jadi hati kita sudah satu ya? Semua ya? Baik, kita angkat. Dan sederhana dalam program Kompas Malam kemarin, Nurdin Halid mengakui suara yang ada dalam rekaman tadi, kita dengarkan bersama adalah suaranya. Nurdin Berdali, apa yang ia lakukan adalah untuk menyelamatkan Munas dari pihak-pihak yang ingin menggagalkan Munas Golkar di Bali. Ia mengklaim memiliki rekaman yang menyebut ada upaya untuk menggagalkan Munas Bali. Ya, betul. Suara saya. Betul. Ini menarik, Pak Nurdin. Ketika Anda menyatakan disiapkan dua orang dari setiap provinsi untuk jadi jagoan sidang, berargumentasi, berdebat secara keras, berkelahi pun bisa. Ini adalah bentuk melakukan apapun yang dilakukan. Bukan bisa agar demi Abu Rizal Bakri menjadi ketahum umum lagi di Partai Golkar. Benar demikian tujuannya? Jadi bukan demi Abu Rizal Bakri, Sindi. Demi lancarnya proses persidangan. Karena seperti yang kita pahami secara bersama, dengan kasat mata kita bisa lihat bahwa ada oknum-oknum tertentu yang melakukan langkah-langkah inkosusional, langkah-langkah dengan cara-cara premanisme politik, ingin mengacaukan Munas, ingin membuat Munas ini gagal, ingin mendetolongkan Munas ini. Oleh karena itu, sebagai ketua steering, yang diberi mandat, yang diberi tugas oleh Partai, tentu harus berupaya mengantisipasi segala sesuatu yang bisa membuat Munas ini gagal. Karena itu adalah saya harus menjaga citra, harka, martabat daripada Partai Golongan Karya di seluruh masyarakat Indonesia. Tidak boleh berhasil digagal, hanya karena ada kepentingan oknum yang tidak berhasil mereka lakukan. Gimana, Sindi? Termasuk dengan cara berkelahi, seperti yang disampaikan dalam rekaman tadi kepada sejumlah ketua DPD Satu Loka? Oh, bukan. Jadi begini. Jadi begini. Itu hanya motivasi juang. Tetapi saya mengatakan bahwa DPD Satu ini perlu pencerahan, perlu pemahaman yang mendalam tentang materi Munas. Salah satu materi Munas adalah tata tertib. Dan tata tertib ini bukan disiapkan secara tiba-tiba. Itu sudah dimulai dari pendalaman, pengkajian, penyusunan. Kemudian dicetak dengan rapi, disebar kepada seluruh peserta. Nah, baru-baru kemudian saya mengundang ketua-ketua DPD. Tapi ketua DPD ini membawa jurubicara masing-masing DPD Satu Indonesia. Karena tidak mungkin 1.600 peserta itu akan berbicara semua. Di satu sisi, ada. Saya mendapatkan rekaman juga dari salah satu calon. Dan saya ada foto pertemuan daripada tim yang lain yang hendak melakukan upaya-upaya untuk menggagalkan Munas itu melalui pembahasan tata tertib. Oleh karena itu, mereka bahkan mengatakan bahwa kalau tata tertibnya diterima, lempar kursi.